Halo semua, kali ini Bilhanet mau unboxing sebuah mikrotik router board yang banyak direkomendasikan untuk usaha RT RWNET dengan harga terjangkau di bawah 1 jutaan tapi untuk kualitas atau spesifikasinya itu bagus ya jadi ini saya beli mikrotik resmi dari citraweb.com mikrotik citraweb langsung saya buka saja dulu untuk isi paketnya ya nah jadi untuk pembelian mikrotik di citraweb ini ini mendapatkan packing tambahan atau box kardus tambahan ya ini ada tulisan citraweb.com dan di dalamnya adalah kardus atau box dari mikrotiknya seperti ini, ini adalah router board hex series di bagian samping sini ada identitasnya yaitu hex rb750gr3 dan juga mark address dan serial number dan untuk di dalamnya saya coba buka mendapatkan buku panduan ya cara mengakses router mikrotik ini dibuat atau dicetak ya dari citraweb jadi nanti dijelaskan disini ether1 untuk one atau dari sumber internet kemudian ether2 bisa ke laptop, pc, suite, dan lain-lain ya seperti ini kemudian ini adalah nah ini adalah router boardnya atau mikrotiknya ada power disini tertulis DC 8-30V micro usd atau micro sd ya micro sd kemudian tombol lubang reset indikator power indikator usr ethernet 1 support poe in kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5 lan jadi ada 4 lan dan 1 one atau internet ya kemudian disisi sini ada ada tombol mode dan ada port usb disini polos kemudian disini ada serial number dan mark address dan ada namanya hex rb750gr3 seperti ini penampakannya langsung saja saya hidupkan ya oh iya disini mendapatkan adapter adapternya ini 24V 24V 0,38A seperti ini untuk adapternya langsung saja saya hidupkan dan mengakses winbox dari komputer nah saat ini untuk rb750gr3 sudah saya hidupkan dan sudah saya hubungkan ke ethernet di komputer saya di winbox di bagian naik bus saya refresh saya refresh juga sudah muncul untuk MAC address dan IP di foul dari rb750gr3 ini saya coba login menggunakan alamat IP address di foulnya ya untuk username loginnya admin dan passwordnya di kosongi saya coba untuk connect nah ini sudah berhasil masuk disini saya menggunakan ethernet nomor 3 yang terhubung ke komputer saya kemudian saya coba cek di bagian sistem resource nah disini tertulis total memorinya 256 MB dan free nya 226 MB kemudian CPU cone nya 4 ya tapi dari beberapa referensi yang sudah saya baca ya sebelumnya untuk GR3 ini sebenarnya untuk CPU nya itu dual core atau 2 tapi thread nya itu dihitung 4 dan frekuensinya 880 880 MHz jadi bisa dibilang CPU nya gede ya 4 kali 880 MHz kemudian untuk harddisk nya 16 MB dan freenya hanya tinggal 4932 KB ini dalam keadaan masih default configuration jadi belum ada file tambahan apapun dan free HDD nya tinggal 4,9 MB ya jadi kalau disimpulkan dari resource ini RB 750 GR3 atau hex ya ini untuk CPU nya besar tapi kelemahannya di bagian harddisk penyimpanannya itu mungkin terbilang kecil tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena di GR3 ini ada tambahan media penyimpanan yaitu slot untuk microSD dan juga USB yang bisa digunakan untuk flashdisk jadi teman-teman bisa menyimpan files ya files misalnya files hotspot login login page hotspot masuknya nanti bisa ke microSD ataupun ke USB dan untuk harddisk nya bisa hanya untuk menyimpan sistem dan lain-lainnya dan sebagai informasi saja di GR3 ini interfacenya itu belum ada WLAN atau belum ada wifi internalnya jadi kalau teman-teman pakai GR3 ini untuk hotspot wajib menambahkan atau membeli secara terpisah untuk access pointnya atau untuk routernya karena di dalamnya belum ada wifi internal mungkin cukup seperti itu untuk video unboxing dan sedikit review dari Mikrotik Routerboard RB750 GR3 atau HEX semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin mencari referensi jangan lupa yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton selamat menikmati Terima kasih.